sudah hafal gitu loh pakai tangan kiri tadinya kikuk lah kalau orang Jawa itu bingung kikuk enggak mungkin takdirnya suruh ternama mengawinkan di sore hari 70% hasilnya laki-laki nah ini saya praktekan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak dimana pun anda berada salam kembali selamat sore selamat malam mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan ternak-ternaknya sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke teman-teman kali ini kembali saya akan belajar breeding kita ikuti obrolannya bersama beliau yang tengah melakukan pemberian pakan ini disini ada kulit delih eh kulit delih kacang hijau Oh kulit delih pakaiannya juga loh breeding dan juga ada tomba nih lor uh campur ya tomba enek terus jawaran tuh enek ramponan di karo mama segi sing duwe peduli Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam eh sehat Mas hari ini Mas Alhamdulillah ya walaupun cuaca kering Alhamdulillah diberi kesehatan Alhamdulillah bersama Mas siapa ini Mas Andi Mas Andi ya alamatnya mana sini Mas Dusun Seribasuki RT20 RW3 Desa Rugu Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Lampung wih lengkap banget ini jadi dengan mengunggupi loh Mas berapa ada berapa kambingnya ada 16 16 ekor ini yang Jawa 8 yang apa itu Garut Gomba Garut 8 8 juga ya Wah sing ujung konong itu punya ibu punya ibu ibu punya ibu ada 7 ada 7 berarti lain-lain ngaritnya Mas ya lain-lain lain-lain apa ya kesibukannya sendiri-sendiri kalau ini 16 ditambah 7 ya enggak mampu nggak mampu mas ya mampu-mampu tapi kan nggak bisa kerja lain khusus cuma ngarit ya Hai yang lainnya enggak enggak kopen apalagi di musim kemarau musim kemarau ini lumayan Mas lumayan-lumayan sesapan lumayan susah lumayan susah lumayan susah pakannya ya pakannya ini ini biasanya kalau posibu hujan gerintingan ini namanya rumput gerinting ini ini nggak nggak mau nggak nggak kepake ya nggak kepake karena banyak pilihan kalau sekarang mau nggak mau mau nggak mau 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 nggak mau harus mau ya uh ini nih gerintingannya adanya di pinggir laut nih di pantai dekat pantai berarti ini lumayan lumayan agak masih lumayan agak sih ini wisperang berjalan berapa tahun Mas dengan mas ternaknya kalau saya yang megang pribadi ya 2015 lah 2015 enaknya ngomong 2015-2015 ya ini megang sendiri makanya berkecimpung sendiri pengurusin gedewe ngelai ya semuanya yuk ngarit ngarit tapi ngurusin dengan orang tua mau maunya cuma bantu-bantu bantu sekarang ya mandiri mandiri sekarang mandiri mandiri walaupun ya ini ada punya titipan punya orang karena kebentur dimodal dulunya Mas gitu jadi sistem gaduh lah kalau orang Jawa terus kok bisa terus mandiri gitu maksudnya apa ada ketertarikan sama ternak kambing gitu kah atau gimana ini Mas yang pertama mungkin kalau secara pribadi ya ini yang yang secara pribadi aja yang natural aja mungkin karena mungkin takdirnya suruh ternak Mas Oh karena Hai apa ya eh saya ngalami kecelakaan ternyata kita di ternak ini daripada saya nganggur nggak nggak ada pendapatan saya coba memberanikan diri untuk ternak ya Alhamdulillah hasilnya sampai melihat sendiri ini ini ya ini yang yang sekarang ada yang kemarin kemarin maksudnya untuk kebutuhan ya Alhamdulillah Oh aku wis-wis pernah tuh udah pernah jual gitu Mas udah Alhamdulillah ikut Ciaro Wali Songo modal kambing-model kambing-model kambing Alhamdulillah coba kalau nggak ternak kambingnya Alhamdulillah udah dua kali itu jadi awal mulanya karena kecelakaan itu udah tuh iya langsung terjun ke ternak kambing itu tadinya ya begitu Mas tadinya apalagi dimotivasi sama temen kan sama temen-temen tuh kamu diam di rumah main-main makan yang butuhkan bensin yang butuhkan pulsa terus kamu ternak juga butuhkan bensin butuhkan apa ya tetap aja butuhkan pulsa jadi mending mana kan mending sampai sembari ternakan ada pendapatan Oh tapi ngapun tan maaf ya kalau untuk sekian banyak itu itu mampu dengan ngarit ya Alhamdulillah sampai bisa lihat sendiri ini tidak rekayasa tidak ini Alhamdulillah ini kemarin sebenarnya ada 18 Mas yang dua kan udah bagian udah bagian yang punya yang udah saya kembalikan yang dua itu kemarin sampai sempet yaitu tadi karena dijual untuk itu ada dua puluhan ekor lah ya walaupun begini ya gimana ya mungkin udah terbiasa udah terbiasa ya udah terbiasa udah ya intinya kalau kita mau berusaha ya pasti ada berjalan lama itu tapi kalau awal-awal cari rumput cari pakan itu perlu ini mas proses untuk penyesuaian gitu ya kayaknya kayak agak-agak susah ataupun ribet atau gimana gitu ya pertama memang begitu Mas ya saya itu dua tahun berjalan sudah sudah hafal gitu loh pakai tangan kiri tadinya kiku lah kalau orang Jawa itu aku ya bingung kiku nggak bisa tapi Alhamdulillah ya kalau yang susah dibabat ya dicaput bahkan ada temen-temen yang nanya penasaran ngangkatnya gimana dari dari dasar ke motor itu gimana ngangkatnya ada yang sampai-sampai dibiarkan saya dilihatin gitu dilihatin gimana itu apa cuma katanya saya itu cuma mau lihat kamu ngangkatnya gimana penasaran penasaran ya Alhamdulillah pasti bisa Mas kalau kalau kita mau berusaha kalau ada perusaha udah wispo wisniat mantep tetep enak jalannya walaupun enak jalan tetep bisa sampai sekarang jadi mantep di terak ya Alhamdulillah itu ternyata temen-temen tuh yang penting semangatnya apapun profesi kita apapun kerjaan kita yang penting semangat semangat lah yo terutama dicintailah terma ini Mas bener-bener kalau kita nggak cinta nggak suka sama yang kita kerjain apapun kerjanya juga nggak beres Mas ya nanti hasilnya nggak seneng kalau Dewi ya enggak seneng ya enggak hasilnya nggak seneng kalau Dewi ya ini kembali lagi sama yang memberi rezeki masa kalau kita nggak opini kita nggak apa kita udah kita kasih kita pelihara kita kasih kasih sayang masa enggak menghasilkan kan gitu bener-bener ikut jadi nggak putus asa penting semangat benar semangat ini berarti bread-breading eh apa reading campur peternik masih yes kalau di desa mah begini mas indah adanya ya indukan anakannya campur ada yang pengemuan ada yang tapi kan ini anak-anek peranakan sini sendiri sendiri apa ini produk kandang sendiri semua Oh anak kan sini semua nah ini yang yang saya salut ini dua ya apa anak dua ini masa ini saya akan direkomendasi sama tetangga tuh katanya kalau-kalau mengawinkan di sore hari 70 persen hasilnya laki-laki nah ini saya praktekan mas langsung dibuktikan langsung ya Alhamdulillah enggak tahu memang begitu jadinya enggak tahu itu rezeki itu gimana ya Alhamdulillah nanya laki semua laki semua ya Mas saya cobalah apa bener kata dokter hewan tuh katanya kalau sore hari mengawinkannya 70 persen hasilnya laki-laki-laki ini ya ternyata ya bener kalau kalau berarti kalau setengah hari pagi pagi ke siang itu bisa persentase besarnya itu betina gitu kalau dari pagi ke siang sebelum tuhur itu katanya 70 persen itu betina-betina jadi kalau kalau dari 10 kelahiran bisa jadi tujuh itu perempuan-perempuan berarti kebalikannya Mas ya Nah kalau sore hari dari jam 3 sampai sore itu 70 persen laki-laki ini saya praktekan begitu begitu ya tapi ini memang rekomennya dari menteri mantri 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 hewan hewan rekomendasinya begitu tapi ternyata dibuktikan benang-benang ini di lorok uh Oh nanti gilur hati ilmu baru gitu tapi enggak gorok oke katanya-katanya katanya tapi memang menurut dokternya kayak gitu terhewan mungkin karena apa ya ya mungkin eh matang-matangnya sel sefermanya mungkin di sel hari gitu berarti ditahan Mas kalau misalnya dia teriak-teriak pagi itu pingin kami biasanya itu kan malam sampai pagi itu teriak-teriak itu ditahan aja tahan sampai siang menjelang sore yang saya praktekan begitu sih Mas dari ini malam nih ini udah mulai trek-trek ini indukan ini terus saya tahan sampai pagi sampai sorenya saya kawinkan ini eh pejantannya sudah dipotong sih kemarin untuk untuk keperluan untuk berupa cekanya pacakannya udah dipotong toh lor jadi ilmu-ilmu ya mungkin udah ada yang tahu tapi ini berdasarkan kata mantrinya kayaknya seperti itu tapi setelah dibuktikan bener-bener pingin weto-weto isu mau nomas mungkin itu ngawin ke isu enggak pingin lanang-lanang hari sore tengah hari sore pinter banget kalau meronis sing opos domba garut-garut iseng garut-garut ini 888 boluh enak bedanya enggak Mas porusi ini domba-garut medus Jawa ini bedanya itu nafsu makannya kalau garut ini domba-garut ini ya mungkin domba-domba yang lain itu lebih banyak makannya jadi porsi makannya itu lebih banyak oh domba lebih banyak domba lebih banyak tapi kelebihannya dia rumput apa aja suka Mas suka termasuk termasuk enggak milih-milih-milih walaupun tuh hak kita habis hujan tuh biasanya kalau kambing Jawa kan kambing rambun kambing Jawa itu kan enggak mau kalau basah kalau basah itu tapi kalau domba ini jomba garut yang saya pelihara ini mau aja mas doyan aja Oh ini loh kasarnya ngomong habis diinjek injek di kayak di lapangan gitu kita arit bawa pulang mau mau ya tapi itu tadi lebih banyak porsinya lebih banyak porsinya gitu terus ya ini lebih banyak minum Mas Oh ya kalau apalagi musim kering-kering gini musim semarau nanti mungkin jam-jam 8 itu teriak-teriak minta minum kasih minum kasih Hai apa airnya kasih garam dikit gitu tapi kalau dari segi harga gimana Mas menurutnya nanti sama aja ya di belias ini sama aja ya ini loh nih lagi nih ini aja segini kalau 1 juta 1 juta 200 pasti laku Mas ada yang mau kerut ya ini tuh 7 bulan 6 bulan 7 bulan nih 1 juta 1 juta 200 pasti ada yang mau masa lagi ini indukannya indukkan ini ngangkat hamil Oh Insya Allah mudah-mudahan pada jadi ngangkat ngangkat tapi pacarannya nggak enak nih disini enggak ada Mas kebetulan ini kan punya guru saya di cilacap pacarannya cilacap ruku sih sini berarti ngaminkan jilih ya dibawa kesini ini berkacanya jantanya bagus ini nginep di sini ini 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 sini gini mamae singkai gini mama seh-hormat sekelompok rame gitu sabye ini kandang singawal ini kacau nih ya kandang itu kandang pertama yang pertama ini enak kulit nganumbarang ini Mas apa kacang hijau kacang hijau ya untuk tambahan pakan mas tambahan pakan daripada teman-teman enggak tetapi para apa panen kacang hijau pakan muncul di kane Oh itu oke Mas ini sudah berbagi pengalaman karena kambing dan juga tembanya jenengan terima kasih banyak sudah ganggu ya mudah-mudahan sehat sukses selalu amin jadi seperti itu teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi nih bagi kita nih yang penting semangat semangat seorang mamasnya aja yang punya keterbatasan tentang sari pakan aja masih tetap semangat nih semangat semangat soalnya kalau nggak semangat itu hidup hampa ambar